Hai guys, jumpa lagi dengan saya, Mr. Aji, the most gokil, my teacher from Semarang City, Central Java, Indonesia. Ah yeah! Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang asal-usul rumus sudut pertengahan dari tangan. Bagaimana asal-usulnya? Langsung saja kita bahas guys. Oke, rumus sudut pertengahan dari tangan ya. Jadi, tangan setengah A itu asalnya dari mana? Nah, dari sin setengah A dibagi dengan cos setengah A. Masih ingat? Mari sudah kita bahas rumus sudut pertengahan sin, yaitu plus minus akar dari 1 main cos A dibagi 2. Sedangkan yang cos plus minus akar, kalau yang sin main, kalau yang cos plus, jadi 1 plus cos A dibagi 2. Oke, kemudian kita jadikan, ini kita coret plus minusnya ya. Ini akarnya kita jadikan 1, swing, dan 2-nya kita coret. Wing-wing, jadinya 1 main cos A dibagi 1 plus cos A. Oke, ini rumus sudut dari pertengahan tangan, yang pertama, di mana kita pakai rumus ini, kalau kita membutuhkan rumusnya masih ada akarnya ya. Ini rumus yang pertama. Rumus yang kedua, kalau akarnya ingin saya hilangin, oke, jadi setengah A gini, akarnya mau saya hilangin. Jadi, 1 main cos A dibagi 1 plus cos A. Nah, akarnya mau saya hilangin, dan yang atas tetap, jadi yang bawahnya berubah ya. Kita kalikan sekawanya, berarti 1 main cos A dibagi 1 main cos A, oke. Nah, kita proses, guys. 1 main cos A kali 1 main cos A jadinya 1 main cos A kuadrat, ya. Ini 1 plus cos A dikali 1 main cos A adalah sekawanya, jadi 1 main cos kuadrat A. Tidak lain adalah, 1 main cos A kuadrat dibagi, 1 main cos kuadrat A itu rumus dari sin kuadrat A. Nah, perhatikan guys, ini kuadrat, ini kuadrat di akar, yaudah berarti kuadratnya hilang, akarnya juga hilang, sin A. Jadi, ketemu rumus yang kedua, tang setengah A adalah 1 main cos A dibagi sin A. Nah, ini rumus yang kedua. Perhatikan guys, 1 main cos A-nya tetap yang berubah 1 plus cos A-nya jadi sin A. Jadi, nanti rumus yang ketiga pastinya secara logika, kita mau yang bawah yang tetap ya. Jadi, 1 plus cos A, maka yang atas jadi sin A. Nah, ya kan, sin A kan? Nah, ini rumus yang ketiga buat sudut pertengahan tangan. Gunanya adalah, rumus kedua ini dipakai kalau kita membutuhkan yang tidak ada akarnya. Oke, bagaimana guys? Gampang sekali bukan? Itu adalah asal-usul dari rumus sudut pertengahan dari tangan. Oke, sebelum saya akhiri, jangan lupa guys, seperti biasa, push the red button, alias subscribe my channel. Aikarta, thanks for watching guys, and kita ketemu lagi di tayangan selanjutnya. Bye-bye.